habis makanya kok gitu sih assalamualaikum bunda jadi saya memiliki janji sama seorang kawan dimana kawan saya ini anaknya didiagnoksa autisme anaknya itu masih usia 2 tahun ayah bunda ya jadi dia bilang ke saya ayah wais saya melihat progres anandanya bagus sekali cepat sekali kendati demikian saya gak bisa nontonin diari wais yang videonya itu hampir 200 kalau ayah wais berkenan tolong dong buatin kesimpulan diari wais itu seperti apa saya cerita sedikit memang di usia 18 bulan wais itu dicurigai autisme saya membawanya karena ya dia terlambat bicara tidak menunjuk tidak ada kontak mata banyak sekali ciri-ciri autisme dan mungkin ayah bunda sudah mengetahui semualah karena di channel-channel lain dan di artikel-artikel banyak sekali yang membahas tentang itu kami mulai hunting-hunting dokter hingga 22 bulan kita itu sampai berobat ke pusat ke RSCM ya dan disana bertemu dengan Profesor Jatmiko dan Wadi Wais disana didiagnoksa autism kita juga melakukan tes berah segala macam solusi dari dokter itu jelas terapi ayah bunda ya di ayasan selama kurang dari tiga bulan sebenarnya kami menerapi ananda kami di ayasan dan kami teruskan di rumah saya rasa ya bunda dari kawan-kawan saya bunda Hertati bunda Jidan bunda Ajam bunda bunda Sander kawan-kawan saya saya sering berkomunikasi di grup memang anandanya progresnya bagus-bagus itu semuanya ada benang merahnya ya bunda benang merahnya itu dimana awal mula kita melakukan tindakan itu sepertinya kita harus menerapi di ayasan deh kita tidak bisa melakukan terapi di rumah sendiri butuh observasi yang objektif disana butuh skill-skill kawan-kawan yang memang bidangnya disana untuk mengobservasi untuk melakukan tindakan pertama karena terapi pertama itu memang saya rasakan berat ayah bunda ya tapi ketika sudah berjalan itu enak sekali ayah bunda seperti mungkin kereta api ya awal berjalan itu berat gitu ayah bunda ya tapi ketika sudah berjalan itu enak sekali lancar sekali dan kita meneruskan itu enak gitu loh dan yayasan yang baik itu jelas anak itu bisa kita lihat ketika kita bertanya ada feedbacknya yang memuaskan kita yang benar-benar masuk akal dan komunikasinya bagus itu menurut saya tempat terapi yang baik ayah bunda ya dia tidak perlu mewah yang penting dia bisa mengobservasi ananda kita memberi kita masukan-masukan untuk kita melakukan terapi di rumah kalau disuruh buat kesimpulan dari uas ini seperti apa mungkin saya agak bingung ayah bunda ya karena ini bukan tesis atau bukan skripsi yang ada pendahuluan dasar teori pembahasan kesimpulan bukan seperti itu tapi kawan-kawan ada yang menyimpulkan ayah bunda ini dari kawan saya Heru ya yang keponakannya autisme dia dia sekali mencari informasi tentang autisme dan dia bukan praktisi atau bukan sukarelawan dia hanya ingin menerapi ponakannya dia hanya bilang maaf mas saya kipuin facebooknya mas gugun katanya histori satu tahun yang lalu jadi ketika saya berobat di RSCM konsultasi dokter di RSCM itu saya memposting memposting kalau saya ada di RSCM lalu saya menghilang selama 8 bulan tidak pernah update status tidak pernah ada cerita online saya di sana di facebook ya itu menandakan saya itu selama 8 bulan fokus sekali jadi mas Heru itu menyimpulkan itu kalau kesimpulan dairy wise ini sebenarnya itu fokus yang kedua itu yang mungkin konsisten ayah bunda ya konsisten bisa dilihat ketika saya membuat jadwal di contohnya di video ini ayah bunda ya soft copy nya juga mungkin kawan-kawan sudah dapat itu bagus sekali karena untuk mengingatkan kita agar kita konsisten yang jadi permasalahan sudah saya buat jadwal dan ini tidak saya tepati karena apa karena adek wise ini kadang-kadang moodnya kan berubah-rubah ya bunda ya terkadang jadwal ini sering meleset gitu loh dimana kerjaan saya ini freelance yang sering tumburan sama jadwal ini jadi ini membuat meleset juga jadi saya memiliki trik memiliki cara agar setiap hari saya selalu menerapi ananda saya kegiatan sehari-hari yang pasti kita lakukan bersama ananda kita itu saya jadikan terapi contohnya ketika mandi jadi di kamar mandi inilah saya pelesetin jadi sebuah terapi ada okupasi di sana mungkin ada brushing di sana mungkin ada melebel di sana gitu kan ketika tidur ketika bangun tidur ya yang sehari-hari bersama ananda kita lah jadi saya pelesetkan menjadi terapi seperti itu saya akan bercerita dan ananda saya why sekarang ya komunikasi dua arahnya itu udah sangat baik ayah bunda udah tiktok ya kita tanya dia jawab kita tanya dia jawab tapi yang terkadang jadi masalah itu tantrumnya dan keegoisannya ya seperti saya membuka pintu kulkas ketika saya nutup dia pasti marah karena dia ingin menutup kamar mandi juga begitu ketika saya buka pintu kamar mandi dia harus dia yang menutup gitu loh ketika saya mau ngecas handphone harus dia yang ngecas hal sederhana sekali kenapa menjadi prinsipel buat adek Wais ya gitu kan ketika kita gak menuruti perintahnya dia menangis itu bukan drama ya bunda ya kadang-kadang sampai gebetar badannya gitu kan itu gak mengganggu saya sih saya enjoy disana tapi saya kasian dianya gitu loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati